Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian semua baik-baik saja Kali ini saya akan menyampaikan seputar tentang jam sebelumnya Silahkan untuk diperhatikan pembacaan dari jam 1 sampai jam 12 Agar khususnya bagi yang pemula kalian paham dan mengerti Dan nanti saya akan sampaikan tentang Pencara penambahan atau pembacaan menitik dan juga membacaan setengah Dan seperempat dan sebagainya As-sa'atul wahidah jam 1 As-sa'atul wahidah jam 1 As-sa'atul saniyah jam 2 As-sa'atul saniyah jam 2 As-sa'atul salisah jam 3 As-sa'atul salisah jam 3 As-sa'atul robi'ah jam 4 As-sa'atul robi'ah jam 4 As-sa'atul homisah jam 5 As-sa'atul salisah jam 6 As-sa'atul salisah jam 6 As-sa'atul salisah jam 7 As-sa'atul salisah jam 8 As-sa'atul salisah jam 8 As-sa'atul salisah jam 9 As-sa'atul salisah jam 10 As-sa'atul salisah jam 10 As-sa'atul hadiatah ashroh jam 11 As-sa'atul hadiatah ashroh jam 11 As-sa'atul salisah jam 12 As-sa'atul salisah jam 12 Sebelum kita lanjut ke contoh-contoh berikutnya dengan menggunakan detik menit Mari kita lihat dulu atau simak dulu istilah-istilah Atau mau prodat sebutar jam berikut Dakikoh atau dakoik itu menit Dakikoh atau ini jamannya ya Jamannya itu dakoik menit Saniyah detik Saniyah detik Wa lebih Wa lebih Ila kurang Ila kurang Jadi ingat ya istilah-istilah yang sering kita gunakan dalam jam Yang selalu kita gunakan Yang pertama Dakikoh atau jamannya dakoik itu untuk menit Saniyah untuk detik Wa itu untuk lebih Dan Ila itu untuk kurang Nispun setengah Nispun setengah Setengah atau 30 menit ya Rub'un seperempat Rub'un seperempat Tamaman Tepat atau pas Tamaman Tepat atau pas Tidak kurang tidak lebih Contohnya Bagaimana penerapannya dalam jam Nah kita lihat contohnya Kalau tadi jam 1 itu Asa atul wahidah Nah jam 1 Kemudian kalau kita pengen pakai Contoh kita pengen nyebutin Jam 1 kurang 5 menit Jadi tinggal Tadi kan kurang Ila ya Jadi asa atul wahidah Jam 1 nya Terus tambahin Kurang Ila Kurang Kemudian untuk 5 menitnya Khomsa dakohik Tadi kan menit itu dakohik atau dakikoh ya Jadi asa atul wahidah tu illa khomsa dakohik Jam 1 kurang 5 menit Asa atul wahidah tu illa khomsa dakohik Jam 1 kurang 5 menit Nah bagaimana kalau Lebih Nah kita ganti aja Ila nya pakai Wa Tadi kan lebih itu Wa ya Lebih dari Jadi Asa atul wahidah tu Wa khomsa dakohik Jam 1 Lebih 5 menit Asa atul wahidah tu Wa khomsa dakohik Jam 1 Lebih 5 menit Kemudian kita lihat kembali Untuk bisa lebih membedakan Atau untuk bisa lebih paham Dalam menulis Dalam menyebutkan kurang dan lebih Di dalam jam Kita lihat Kalau untuk menyebutkan kurang Itu pakai Ila Lihat kalimatnya baik-baik Asa atul wahidah tu illa khomsa dakohik Jam 1 kurang 5 menit Dan yang lebih Pakai Wa Contohnya Asa atul wahidah tu wa khomsa dakohik Jam 1 Lebih 5 menit Kemudian contoh selanjutnya Asa atul ahi shirotu illa rub'ah Jam 10 Kurang 1 per 4 Asa atul ahi shirotu illa rub'ah Jam 10 Kurang 1 per 4 Kemudian untuk lebihnya Asa atul ahi shirotu war rub'u Jam 10 Lebih 1 per 4 Asa atul ahi shirotu war rub'u Jam 10 Lebih 1 per 4 Jadi kalian sudah paham ya Kira-kira bagaimana Untuk menyebutkan jam Atau waktu Lebih Atau kurang Nah untuk mengetahui Pemahaman kalian Dan juga melatih Pemahaman kalian Tentang pembahasan tersebut Saya telah menyediakan Disini ada 1, 2, 3, sampai 4 Jam Yang bisa kalian gunakan Sebagai latihan Tulis Baik di buku kalian Atau juga kalian bisa tulis Di kolom komentar Nanti saya Biar saya koreksi Biar saya cek Kalian bisa menulis Salah satunya Atau dua Kalian bisa cari Mana yang paling gampang Atau juga Kalau kalian bisa Menulis semuanya Kalian bisa tulis semuanya Semoga berhasil Dan ini saya akan Sertakan beberapa hal Yang juga Bisa membantu Kalian dalam Mengerjakan Menambah wawasan Atau dalam Mempermudah kalian Membaca jam Nih Kobla dakikoh Itu semenit yang lalu Jadi Kobla dakikoh Semenit yang lalu Kobla sa'ah Sejam yang lalu Kobla sa'ah Sejam yang lalu Contoh yang lain Untuk contoh-contoh yang lain Nanti bisa dilihat Di kalimat-kalimat yang akan datang Sobahan pagi Sobahan pagi Naharon siang Naharon siang Masaan sore Masaan sore Lailan malam Lailan malam Asa'atus sabiatu sobahan Jam tujuh pagi Asa'atus sabiatu sobahan Jam tujuh pagi Asa'atul wahidatun naharon Jam satu siang Asa'atul wahidatun naharon Jam satu siang Asa'atul wahidatun laylan Jam dua malam Asa'atul wahidatun laylan Jam dua malam Asa'atul khomisatu masa'an Jam lima sore Asa'atul khomisatu masa'an Jam lima sore Asa atusa di satu tamaman jam 6 pas Atau tepat Tidak kurang tidak lebih Asa atusa di satu tamaman jam 6 pas Asa atusa di satu wakom suwa isyuru nadakikoh Jam 6 lebih 25 menit Asa atusa di satu wakom suwa isyuru nadakikoh Jam 6 lebih 25 menit Asa atusa di satu wakom suwa isyuru nadakikoh Jam 7 kurang 10 menit Asa atusa di satu wakom suwa isyuru nadakikoh Jam 6 kurang 25 menit Asa atusa di satu wakom suwa isyuru nadakikoh Jam 6 kurang 25 menit Tadi yang lebihnya Lebih 20 menitnya udah ya Di depan Asa atusa disatuan nispu Jam 6 lebih 30 menit Asa atusa disatuan nispu Jam 6 lebih 30 menit Nah bagaimana kalau kita ingin menyebutkan 2 jam 3 jam, 4 jam dan sebagainya Nah itu nanti akan saya sampaikan Di video selanjutnya Sekarang dicukupkan dulu sekian Jangan lupa tadi untuk menuliskan Beberapa jam Bisa pilih salah satunya Bisa kalian tulis di buku kalian Atau juga bisa kalian tulis di kolom komentar Nanti biar saya cek sebagai bahan latihan kalian Dan juga untuk semakin memperkuat Wawasan juga pemahaman kalian Tentang pembahasan ini Jangan lupa untuk subscribe, like, share Dan juga komen di bawah Serta tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya Terima kasih semoga bermanfaat Bagi kita semua khususnya bagi saya Dan umumnya bagi kita semua yang sedang belajar bahasa Arab Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax